Kita dengarkan cerama agama yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Mujib Kudori dari Jakarta dan sekaligus ditutup dengan doanya. Kepada beliau Nya Al-Mukarrum Kiai Haji Mujib Kudori dibersilahkan. Allah SWT Muhammad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 selamat menikmati amin 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 Waqala imamun al-shafi'i rahimahullah fi diwani Qad maata qawmun wa maatat makariimuhum Wa'asha qawmun wawum fi'l nasi amwadu ya rabbi bin Angkat tangannya dengan berkah Rasul doa kita terkabul Dosa kita diangguni Qad maata qawmun wa maatat makariimuhum Wa'asha qawmun wawum fi'l nasi amwadu ya rabbi bin Wa'asha qawmun wawum fi'l nasi amwadu ya rabbi bin Wa'asha qawmun wawum fi'l nasi amwadu ya rabbi bin Wa'asha qawmun wawum fi'l nasi amwadu ya rabbi bin Al-mukarramun para alim Iyai ustad, da'i, mubanlik, guru ngaji, mudaris, pemimpin umat Yang semuanya kita hormati dan kita banggakan Mudah-mudahan dibanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kekhusus guru kita Iyai kita Adilad al-Syeikh Al-Ustad, Iyai Haji, Hidayatullah Agus, Muhammad, Yusuf Al-Syeikh Al-Kabir, Harij bin Daril Mustafa bin Yaman Ta'ayutawil Umrahum Ramo Kekhaji Maksum Yang saya hormati Saifuddin Khususnya Khifillah Al-Karim Al-Ustad, Agus, Abdur Rahman Yang kiranya sudi mengundang saya Untuk datang ke tempat yang penuh dengan parokah Komplek Bah Ali Masbud Dalam rangka menyampaikan ceramah Haul yang ketiga puluh sembilan Walaupun saya datang dari jauh tidak ada jemputan Dan pasti pulang pun tidak akan diantar Dan Sohib Karim Waktu di Libya Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Sekenap para sepuh dan pini sepuh Aparat pemerintah sibil maupun militer Dari kepolisian yang saya hormati Bapak tentara yang mudah-mudahan selalu sehat Panjang umur Camat Dan seluruh staf Perangkatnya Lora, RW, RT Dan terlebih Panitia Penyelenggara Peringatan Haul yang ketiga puluh sembilan Mbah Ali Masbud Seluruh hadirin dan hadirat Muslimin dan muslimat Mu'minin dan mu'minat Nahdiyin dan nahdiyat Semua bapak-bapak dan para pemuda Yang sangat-sangat saya cintai I love you full Dan juga ibu-ibu dan para pemudi Yang mencintai saya Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Amin Malam ini agak lemes Saya datang dari jauh Jakarta Timur Belum sempat istirahat Capek, letih, lesu, lapar dan dahaga Karena belum makan malam Tambah lemes lagi Melihat samping kanan saya Ibu-ibu paling depan Cua semua Ini merusak komandang Ada yang omong lah Tapi insya Allah yang paling depan Masuk surga duluan Sedikit timbul semangat saya kembali Setelah saya hadir Di depan bapak ibu sekalian Saya melihat wajah para hadirin semuanya ini Saya yakin Inilah wajah orang-orang yang soleh dan soleha Inilah wajah orang-orang baik Inilah wajah orang-orang yang insya Allah Menang tidak akhirat menjadi penduduk surganya Allah Kok tahu pak? Ya saya jawab Tahu dong Sebab menurut keterangan yang pernah saya pelajari Bahwasannya penduduk surga itu Mayoritas adalah Orang-orang yang hidup di dunia Dalam keadaan prihatin Alhamdulillah Saya dan saudara sekalian Mempunyai wajah yang cukup syarat untuk itu Diam hadir wajah memprihatinkan semua Bukan menghina bukan Beginilah kita umat Islam Berrakit-rakit ke hulu Berenang ke tepian Sakit-sakit dahulu Bersenang-senang Kemudian Berrakit-rakit ke hulu Berenang ke tepian Sakit-sakit dahulu Baru kemudian Bersenang-senang Siapa nyanyi? Saya Roma-Roma Dianggap apa saya disini? Sakit-sakit di dunia Untuk bersenang-senang Dan tidak akhirat Sedikit menderita di dunia No problem Yang penting di akhirat Bahagia Amin Sedikit kekurangan di dunia Yang penting di akhirat Belum suaraku Sedikit diuji oleh Allah di dunia Dicoba oleh Allah di dunia Dengan berbagai macam ujian dan cobaan Tidak apa-apa Yang penting di akhirat Selamat dari api neraka Ingat Bahwa surga bagi orang yang beriman Nanti di akhirat Dunia ini Penjara bagi kita semua Tepat sekali Sabda Nabi At dunia Sijmul mu'mini Wajan Natul kafir Itu yang menyebut Dia menyebut Orang-orang Ini kan setengah menyebut Setengah enggak Saya baca Sambil ngedeng-ngedeng Pembalas ini Nyebutnya Oh Ini istilahnya Orang Kelamah Seperti ini Ya Boro-boro Untung balik moda Juga enggak Kalau orang Alepo Semangat Ngeru ke semua Ternyata si Alepo Tahu Alepo Jawabannya Tahu Biar cepat Tahu Alepo Dimana Alepo itu Ya Alepo Ada satu kota Di Syria Bernama Halep Orang Barat Jebut Alepo Arabnya Halep Baratnya Alepo Orang Barat Lidahnya enggak Fasih Enggak seperti Orang Islam G Orang Islam Fasih-fasih Medok-medok Baliknya orang Situar Bebak itu Udah tebel Ditebelin lagi Mau ke Mal Mau ke Bogor Dari Bogor Ke Bandung Dari Bandung Ke Bokasi Bolak-balik Sampai babak Belur Orang Barat Enggak Fasih Nidahnya Halep Jadi Alepo Syaf Jadi Syria Kohiro Jadi Cairo Iskandaria Alexandria Al-Ikhlas Alexis Yusuf Yosef Dawud David Ibrahim Abraham Ismail Samuel Imanullah Imanowayn Sulaiman Solomon Dorohman Doraemon Orang Barat Orang Barat Masya Allah Dia Alepo itu Bu Nyebut nama Allah Banter banget Allah Makanya orang Alepo Sehat-sehat Kuat-kuat Nanti guru Saya belum baca At dunia Sijenul Mu'mini Wa jennatul Kafir Allah Oh banter Dunia ini Kata Nabi Sijenul Mu'min Penjara Bagi orang Yang beriman Wa jennatul Kafir Dan surga Bagi orang Orang kah Orang kah Apalagi Kalau kita Membuka Hadis Qudsi Hadis Mapa Hadis Mapa Qudsi 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 Dalam Hadis Qudsi Selesai Allah Ciptakan Dunia Allah Berfirman Kepada dunia Ya dunia Ini Ja'altuki Jannatan Li Ahda'i Allah Wa Sijenan Li Awliya'i Allah Alhamdulillah Lumayan Suara ini Padahal Masya Allah Alhamdulillah 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 Lamun Berangkat Termekah Medina Haji Atau Umrah Pasti Mendapat Kesempatan Menjadi Imam Imam Alhamdulillah 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 Bukan Penceramah Sembarangan Pokoknya Kalau ke Mekah Mendapat Kesempatan Jadi Imam Di Basri Haram Walaupun Satu Kali Tetapi Jamaahnya Itu Hanya Rumpungan Saya Itu pun Kadang-kadang Cuma Empat Orang Benar Benar Toh Tidak Salah Toh Enak Toh Mantap Toh Selesai Allah Ciptakan Dunia Allah Berfirman Kepada Dunia Hai Dunia Aku Ciptakan Engkau Sebagai Surga Bagi Musuh Musuhku Dan Penjara Bagi Kekasih Kekasihku Dunia Ini Surga Musuh Allah Penjara Kekasih Saya Mau Bertanya Jawab Ya Saya Mau Bertanya Jawab Ya Bu Kok Menelengi Kau Tadi Tadi Tidak Kedip Mungkin Terpesona Dengan Saya Sayang Dalam Hatinya Bilang Ini Kiyai Apa Dukun Saya Mau Tanya Jawab Ya Siap Siap Menjawab Ayo Jawab Ini Acara Alhamdul Sukses Berhasil Barokai Wahbud Berhasil InsyaAllah Semua yang Andil Partisipasi Moril Material Malam Kini InsyaAllah Semuanya Mendapat Barokah Sangi Kusdi Allah Mendapat Rahmat Sangi Kusdi Allah Mendapat Syafaat Sangi Kanjil Nabi Dan Mendapat Syafaat Dari Wahbud Nanti Ya Rabban Kenapa Di acara Sukses Dan berhasil Sebab Yang Hadir Pada Kesempatan Malam Yang Berbahagia Ini Ada Dua Golongan Manusia Yang Pertama Para Pencerama Yang Kedua Para Jamaah Salah Satu Gak Hadir Gagal Acara Contoh Jamaah Datang Semua Kalau Saya Hitung Ini Mungkin Bangsa Kurang Lebih Ada 10 251 Silahkan Hitung Sendiri Kalau Tidak Percaya Termasuk Khodam Korin Bayangannya Belum Malaikat Malaikat Yang Hadir Menulis Semua Kita Yang Hadir Dan Juga Jin Muslim Yang Ikut Mendengarkan Tablek Akbar Malam Banyak Makhluk Makhluk Gaib Gitu Jika Kita Melihat Gak Bisa Bergerak Maka Ibu Bapak Tidak Dikasih Penglihatan Klik Allah Tentang Itu Orang Orang Khusus Bisa Melihat Para Wali Bisa Melihat Yang Gaib Iai Penceramah Yang Suka Paket Celak Sifat Mata Bisa Melihat Jin Malam Ini Saya Paket Sedikit Eh Bener Banyak Yang Ada Ada Yang Ngipas Ngipas Ada Yang Belonjor Gakinya Ada Yang Pengen Pulang Duluan Ada Yang Makan Luluan Ada Yang Minum Terus Panas Banyak Yang Hadir Penceramah Gak Dateng Gagal Acara Gimana Penceramah Dateng Jamaah Tidak Ada Persis Orang Hilang Penceramah Mas Siapa Sebagai Penceramah Ingin Bertanya Kepada Jamaah Siap Menjawab Sanggup Menjawab Ingin Menjadi Musuh Allah Atau Kekasih Allah Kekasih Allah Atau Musuh Allah Kalau Ingin Menjadi Kekasih Allah Jadikan Dunia Ini Sebagai Penjara Bagi Kita Sekalian Dalam Dunia Penjara Ada Istilah Rule Of The Game Ada Aturan Mai Ada Halal Ada Haram Ada Hak Ada Batil Ada Sunnah Ada Mustahabah Ada Makro Ada Mubah Ibu Ibu Kabeh Kudu Di Huk 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 Harus Dipelajari Diketahui Dihayati Kemudian Yang halal Monggo Yang wajib Harus Yang sunnah Perhatikan Ini Aturan Ibu Bukan Pemaksaan Kehendak Tapi Demi Keselamatan Umat Manusia Dari Dunia Sampai Sampai Yang wajib Harus Sholat Lima Waktu Kewajiban Individual Laki Perempuan Tua Muda Pejabat Rakyat Jenderal Kopral Kaya Miskin Orang kota Orang kampung Yang mengaku Beragama Islam Wajib Menjalankan Sholat Lima Waktu Mau Tidak Mau Harus Mau Bahasa Inggrisnya Dike 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 Inggris Pokor Alias Bahasa Sunda Dike 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 Perancisnya Gilem 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 Kalau Ingin Menjadi Kekasih Allah Ya Ya Tidak Ingin Jadi Walilah Ingin Jadi Kekasih Allah Saja Wali Itu kan khusus Kekasih Umum Gimana Tidak Bisa Pengen Seperti Bahut Dati Murid Bahut Malah Untung Gok Wali Khusus Bahasannya Gok Allah Inna Awliya Allah Ilah Khawfun Alayhim Walahum Yahzanun Bahwasannya Mereka Mereka Orang Orang Yang Menjadi Wali Allah Mereka Tidak Takut Dalam Dirinya Tidak Pernah Perhatin Selalu Bahagia Walaupun Dalam Keadaan Duka Selalu Senang Walaupun Dalam Keadaan Susah Bersyukur Kalau Tidak Mendapatkan Kalau Mendapatkan Kitar Kitar Itu Ya Kitar Menyampaikan Kepada Orang Lain Kalau Manusia Biasa Ini Bersyukur Jika Mendapat Sabar Kalau Tidak Mendapat Itu Biasa Beda Dengan Kita Kalau Mendapatkan Dilempar Kalau Tidak Mendapatkan Bersyukur Itu Waliullah Tidak 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 Alhamdul Kita Ini Mudah Mudah Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Barokah Bahut Tidak Tempuk 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 Dikodal Alang Oh Mau buang air Ke toilet Monggo Sekalian Acara Dispor Sebentar Mari Kita kerjain berjamaah Wali-wali Allah Awliya Allah Pada hakikatnya Tidak meninggal begitu saja Di alamnya sana mendapatkan rizki Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka hidup Orang yang meninggal di jalan Allah Jangan kalian anggap mati begitu saja Jangan Mereka hidup di sisi Tuhan Yang mendapatkan jatah rizki Wa la tahsabannalladzina Qutilu fi sabiillillahi amwata Bal ahyya'una inda rabbihim yurzakun Orang-orang yang meninggal di jalan Allah Jangan engkau anggap mati begitu saja Jangan Agar tak mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapatkan jatah rizki Alhamdulillah Alhamdulillah Yang meninggal di jalan Allah Para wali Para ulama Para mujahidi Yang meninggal di jalan Allah Itu mereka hidup di sisi Tuhan yang mendapatkan jatah rizki Dan masih bisa menjadi sebab Berkahnya kampung Berkahnya orang yang masih hidup Gak betul Itulah orang yang menjadi kekasih Allah Jangankan waktu hidupnya Setelah wafatnya pun Masih dipercaya Diringkusi Allah Untuk membagi-bagi keberkahan Gak betul Kalau orang yang tidak bermanfaat Orang jahat Jangankan matinya Hidupnya saja Bikin Jadilah orang yang baik Sudah 39 tahun meninggalkan kita Wafat Secara jasadi Tapi masih dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi sebab kumpulnya umat islam Menjadi sebab pikirnya umat islam Saya datang dari Jakarta pun Diundang oleh Ustaz Gus Abdurrahman Ya Hakikatnya Bahut Hakikatnya Yang disebab datangnya kita semua kesini Adalah Yei Haji Ali Maz'ud Allah Ya Rahmatul Abror Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Amin Jangan dianggap mati begitu saja Apalagi wali Ulama saja itu Ya Setelah wafatnya Masih menjadi sebab Diturunkannya keberkahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nyebut namanya saja Turun Rahmat Ketika kita menyebut orang-orang Salih Namanya kita sebut Turun Rahmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Aga ikuti Jejak para alim ulama Jadilah orang yang salih Jadilah orang yang bermanfaat Meninggalnya ditangisi orang Jangan ditertawain orang Sudahlah kita waktu lahir menangis Jangan menangis untuk yang kedua kali Aga penyair Arab mengatakan begini Waladadka umuka Yabna adama bagian Walnasuh hawlaka Yabhakuna sururo Fa'amal yaumin Antakuna idha bakau Fi yaumi mautika Ka'ika masruro Alhamdulillah Saya pun paham setuju Pun paham dari Kau manduk-manduk Kalau di Arab Langsung paham Orang Arab Tidak perlu terjemah Bener Anak kecil di Arab Pinter ngomong anak Anak umur 5 tahun Fasih berbahasa Arab Tempat kita ini Jangankan anak umur 4 tahun 5 tahun Anak umur 57 tahun Tidak bisa bahasa Arab Ya Arab itu semua Berbahasa Arab Pembantu berbahasa Arab Sopir berbahasa Arab Buli panggul berbahasa Arab Semua berbahasa Arab Apalagi ustadnya Indonesia terbalik Jangankan orang awam Kadang-kadang Burunya ustadnya Ngakung balik Tenar masur populer Di televisi Bahasa Arabnya nol Quran gak farsi Hadis palsu disampaikan Bikin awam Nah usorof jauh Balagok bantem Anibayan Apalagi Eh diundang ceramah Kadang mempersulit umat Minta dijemput Minta dikawal Bahkan pasang tarif Seperti artis Tolong Mubalik yang mempersulit umat Jangan dipanggil Jangan Panggil saya saja Bukan promosi Bukan Pemasaran Saya doakan Biar pada ke Arab Semua ya Ya Bapak TKW Bukan Saya doakan Biar pada bisa Zarah Nabi Berkah batut Insya Allah Berangkat umroh haji Bengin ke Madinah Bengin ke Madinah Bengin Kurang mantap jawabnya Bengin Tidak dulu sebelum nanya Bengin ke Madinah Bengin Zarah Nabi Bengin Etika Birauto Bengin ke Mekah Bengin Bengin haji umroh Udah daftar belum Dan kapan berangkatnya Tapi kalau dapat keberkahan Insya Allah cepat mengkati Di daerah Pondok Indah Jakarta Selatan Ada tukang sampah Pagi-pagi Nyapu depan rumah orang kaya Dipanggil Pak sini Pak Ada Bapak Omong-omong Bapak udah berangkat haji belum Bapak pun nanya Yang kira-kira Masa tukang sampah Ditanya berangkat haji Ya belum Belum Pengen berangkat gak Pengen sih Pengen Pak Tapi saya ngukur diri Doang dong Pak Doang gak kurang-kurang Pak Bunya KTP gak Penduduk yang baik Tentu punya Pak Elektrik lagi Pak Kalau mau dikorupsi orang atas Biarin dong Pak Gak apa-apa Bapak kembali KTPnya Bapak sebab Bapak jangan kembali Diserahkan KTPnya Didaftarkan ONH Plus lagi Di tahun itu juga Tukang sampah Berangkat haji plus Secara gratis Hipot Tetangga Dan teman-temannya Pengen jadi Tukang sampah Semua Sampai sana Banyak Ibu-ibu Bapak-bapak Penyaksikan Orang-orang Yang pada pinter Berbahasa Arab Tadi paham belum Di Arab itu Pengenis saja Berbahasa Arab Disini paling Arabnya Pengenis Salam saja Assalamualaikum Sedekahnya Di Arab beda Saya bayangkan Ini pengenis Kalau disini Jadi kiai besar Bisa Sayang ya Waladadka Ummuka Yabna Adama Bagian Wannasu Hawlaka Yadhakuna Surura Fa'amal Yaumin Antakuna Iza Bakau Fi Yawmi Mautika Tohikam Mas Surura Hai Anak Ada Engkau Dilahirkan Oleh Ibu Dalam Keadaan Menangis Bayi Lahir Nangis Bagaimana Ada Bayi Lahir Tertawa Walaupun Sekarang Menjadi Pelawak Undang Apakah Begitu Lahir Bronjol Walaupun Sekarang Pinter Drama Apakah Begitu Lahir Langsung Salam Assalamualaikum Semua Bayi Lahir Nangis Rata-rata Seperti itu Orang Sekitarnya Tertawa Riang Gembira Alhamdulillah Bayi Ningis Lahir Lanang Apawatun Ternyata Dulu Belum Saya Lihat Itu Dilihat Pinter Maka Beramal Ibadah Sebagai Bekal Di hari Kematian Mu Nanti Orang Orang Alhamdulillah Pujuk Aman Siapa Mati Bulan Alhamdulillah Sepeda motor Saya aman Orang Jahat Jadi Wafat Meninggal Meninggal Atau Mati Itu Penuh Bekal Saya Lihat Ibu-ibu Disini Jadi Seki Wajah Dan Penampilan Sudah Cukup Bekal Dan Bukan Siap Mati Itu Kata Orang Arab Mati Itu Misterius Problem Gak Ada Yang Tahu Kapan Dan Dimana Muda Mati Dulu Banyak Tua Belakangan Tidak Sedikit Tua Mati Dulu Memang Pantusnya Begitu Muda Belakangan Wajar Gak Sakit Gak Apa Tahu Mati Sakit Sakitan Bertahun Tahun Bengit Gak Mati Mati Pagi Ngobrol Siang Mati Siang Ngobrol Sore Mati Sore Mati Malem Ngobrol Di Memedi Memedi Itu Ada Kenapa Jadi Memedi Ruhnya Penasaran Kenapa Ruhnya Penasaran Karena Belum Siap Mati Orang Yang beriman Ruhnya Dicabut Oleh Allah Sudah Siap Diasisi Oleh Allah Dan Allah Katakan Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutma'inna Irji'i Ila Rabbiki Radiyatan Marziah Fadkuli Li'ibadi Wadkuli Jannati Wahai Jiwa Yang Tenah Kembalilah Munggu Kepada Tuhanmu Dalam Keadaan Radiyah Marziah Ridu Dan Diritu Cukup Bekal Itu Dia Dan Diritu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fadkuli Fi'ibadi Maka Masalah Engkau Kedalam Kelompok Ambah Ambah Ku Wadkuli Jannati Dan Masalah Engkau Kedalam Surdah Alhamdul Alhamdul Semoga 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 Mendapat Barokah Meninggal Dalam Kedalam Husnul Amin Dapat Surganya Allah Nanti Akhir Amin Ya Rabbal Allah Bumma Amin Pati hati Sekarang Ada Kelompok Yang Engkak Percaya Dengan Akhirat Sejelik-jeliknya Islam Liberal Masih Percaya Adanya Surga Neraka Sejahat-jahat Yang Islam Liberal Masih Percaya Adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Sekarang Ada Kelompok Yang Tidak Percaya Dengan Allah Tidak Percaya Dengan Akhirat Mati Itu adalah Merupakan Batas Perjalan Orang Yang Hidup Setelah Itu Tidak Ada Masalah Siapa Bilang Ada Masalah Kubur Fitnatul Qabr Itu Ada Pertanyaan Kubur Itu Ada 6 Pertanyaan Mudah-mudahan Kita semua Bisa menjawab Dengan Lancar Kita jawab Allah Yang hadir semua Bisa jawab Dengan Lancar Syukur Syukur Tidak Ditanya Oleh Malaikat Apa Mungkin Mungkin Orang Yang Rajin Ngaji Rajin Haul Rajin Tahlil Begitu Meninggal Dunia Malaikat Usnudun Mukanya Kelihatan Muka Muka Berkat Wah Ini Tukang Ngaji Tukang Tahlil Pasti Tahu Tentang Jawaban Pertanyaan Kubur Tidak Ditanya Oleh Malaikat Padahal Kalau Ditanya Belum Tentu Bisa Jawaban Untungnya Berjamaah Amin Amin Baginda Rasul Lewat Dua Kuburan Dan Beliau Mengatakan Dua-duanya Itu Sungguh Disiksa Oleh Allah Bukan Karena Dosa Besar Eh Tapi Dosa Besar Juga Yang 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 Orang Yang Yang Pertama Disiksa Dalam Kubur Karena Dia Waktu Hidup Di Dunia Sering Ngadu Domba Tumba Cucuan Tidak Tidak Boleh Kencing Di Bawah Pohon Yang Berbuah Dihawatirkan Akan Berubah Rasa Buahnya Yang Maksudnya Manis Jadi Asik Apalagi Nenek Nenek Habis Makan Jengkol Kencing Di Bawah Pohon Mangga Bisa Jadi Mangga Rasa Siapa Bila Tidak Boleh Kencing Ngadu Qiblat Di Tanah Lapang Tanpa Satir Aling-aling Ya Pamali Kata orang Sunda Urailo Dari Bang Jowo Ini Karena Boca-boca Kecil Ngadu Qiblat Ngadu Mulon Buang Air Kecil Kencing Sambil Bilang Ayo Ya Ditanya Sama Qiyai Eh Kenapa Kencing Ngadu Qiblat Ngadu Qiblat Tapi Kan Saya Bilokin Ke Kiri Gak Boleh Kencing Lubang Semut Lubang Jin Gak Boleh Ini kan Anak Kecil Kadang Sengaja Lubang Semut Dikencing Sambil Bilang Ayo Rasain Asin Asin Padahal Semut Sedang Rapat Pilkada Dikencing Sama Boca Tsunami Itu Mana Gak Ada Tip Evakuasi Gak Boleh Kencing Berdiri Sunahnya Jongkok Dan Itu Sehat Kenapa Kencing Dalam Kadang Jongkok Kok Sehat Kandung Kemih Tertekan Dengan Sempurna Sehingga Air Seni Yang Keluar Tuntas Dan Tiris Tambah Dengan DM Banjir Banjir Bandang Halo Kencing Berdiri Kandung Kemi Tidak Tersentuh Sama Sekali Dan Dihawatirkan Air seni Masih Tersisa Inilah Salah Satu Penyebab Penyakit Kencing Batu Rata-rata Yang Terserang Penyakit Kencing Batu Adalah Kaum Laki-laki Karena Banyak Yang Kencing Berdiri Perempuan Aman Sebab Tidak Ada Yang Kencing Berdiri Kalau Ada Kurang Hajar Kecuali Ibu-ibu Kebun Kebun Ke sawah Di tengah Sawah Kebelet Pengen Kencing Langsung Ditarik Kainya Ke atas Pakai Celana Ini Aturani Agomo Sempurna Lengkap Universal Comprehensif Totalitas Masalah Yang Kecil Lagi Bahas Silahkan Cari Agama Selain Islam Bandingkan Dengan Asyariat Agama Islam Tidak Ada Yang Bicara Masalah Perkencing Tidak Habis Luang Air Kecil Cebok Bahasa Fikihnya Istinja Muradif Sinonimnya Adalah Istitobah Artinya Cebok Berkata Orang Kita Orang Jawa Cebok Orang Sunda Bilang Cecewok Orang Papua Bilang Cewok Islam Rapi Dengan Apa Dengan Air Rapi Jangan Sampai Membuang Air Kecil Nanti Di alam Kubur Disiksa Oleh Allah Subhanahu Nah Kemudian Nabi Ambil Pelapak Kurma Dibelang Jadi Dua Ditancapkan Kedua Kuburan Itu Ditanya Oleh Sohabat Wahai Baginda Rasulullah Kenapa Engkau Melakukan Itu Nabi Menjawab Selagi Pelapak Kurma Ini Masih Masih Basah Maka Insya Allah Bisa Meringankan Azab Kubur Mereka Berdua Pelapak Kurma Basah Bisa Meringankan Azab Kubur Seseorang Lalu Ulama Berpendapat Apalagi Dengan Bacaan Hatam Al-Quran Dengan Bacaan Surat Yasir Tahir Tahmid Takbir Istighfar Dan Salawat Kepada Baginda Nabi Besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Tentu Lebih Afdol Lebih Utama Lebih Bermanfaat Daripada Sekedar Pelapak Kurma Yang Masih Basah Dikaji Lagi Oleh Para Ulama Kenapa Pelapak Kurma Basah Kau Bisa Meringankan Azab Kubur Jawabannya Ada Dalam Surat Al-Isra Ayat 44 Al-Isra Surat Yang Ke 17 Ayat Yang 44 Digabung Dari 1744 Patangka Tuss� Tussabih Tussabih Bihamdihi lumayan suara ini mantan kok ribu pernah juara pertama Alhamdul tingkat RT besertanya langit tujuh langit ada tujuh tujuh lapis percaya betul yakin bagus yang tidak percaya silahkan naik sendiri hitung ada berapa bumi tujuh percaya yang gak percaya silahkan gali sendiri ada berapa langit tujuh bumi tujuh dan semua makhluk yang ada antara langit tujuh dan bumi tujuh bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada makhluk pun dimana saja ia berada kecuali bertasbih kepada Allah dengan memujinya walakilla tafqohuna tasbih akan tetapi kalian tidak mengetahui bahasa tasbih mereka semua bertasbih angin bertasbih angin bertasbih air bertasbih api bertasbih tanah bertasbih tumbuhan bertasbih pepohonan bertasbih buah-buahan bertasbih batu-batuan bertasbih debu-debu bertasbih makhluk-makhluk bertasbih hewan di laut bertasbih hewan di darat bertasbih Sabi bertasbih Kambing bertasbih Ontah bertasbih Kerbau bertasbih Kuda bertasbih Ayam bertasbih Kodok pun bertasbih Semua bertasbih Kodok-kodok Tidak perhatikan kodok Ya dari perhubungannya itu Ada kodok yang Membaca ayat-ayat cinta Kodok beletung Ada kata nyebut kodok bangkong Membaca ayat cinta Sawa-sawa suka ada itu Ada juga kodok yang suka ngeledek Orang-orang yang sok paling pinter Sok paling alim Sok paling tahu Orang dibitah-bitahin terus Dikafir-kafirin terus Disalah-salahin terus Diajak beringati mulit nabi Katanya bidah Diajak jerah kubur Katanya musrik Diajak haul Katanya gak dilakukan oleh nabi Begitu ini orang lewat sawah Kodok ngatain dia Apa kata kodok? Cetek 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 Ayam bertesviq I love you I love you Oh Yang jawab nenek-nenek Rugi saya Ayam bertesviq Makanya kalau ada ayam berbuku Ruyuk langsung berdoa kepada Allah Kobul insyaAllah Ayam itu bisa melihat malaikat Ayam bisa melihat malaikat Malaikat turun di malam hari Biasanya di atas jam 12 Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 Sampai subuh Di jam-jam itulah Ayam berbuku Berbuku Ruyuk Kodok Ruruk Jauh-jauh tan Ada yang baca surat ikhlas Itu ayam Kodok Ruruk Darang ada ayam berbuku Ruyuk Batal maghrib Sore-sore jarang Tapi kalau ada di kampung kita Habis maghrib Sore-sore ayam berbuku Ruyuk Bertanda di kampung itu Ada perawan bunting Apa hubungannya Antara ayam bunting Eh ayam bunting Perawan bunting Dengan ayam berbuku Ruyuk Perawan bunting Dalam perut terjadi Malaikat turun meniupkan Ruh berjani tersebut Dilihat oleh ayam Ayam berbuku Ruyuk Tapi cepat sekali Bendek Berbuku Ruyuk Kasih tau orang kampung Ada perawan bunting Ayam bisa melihat malaikat Kalau ibu bapak pengen Bisa melihat malaikat Silahkan Jadi Nah kalau anjing Bisa melihat iblis Dasarnya ada Anjing Kuda Keledih Bisa melihat iblis Dasarnya ada Hadis nabi Kalian mendengarkan ayam Sedang berbuku Ruyuk Maka Mohonlah karunia Kepada Allah Ketika ada ayam berbuku Ruyuk Bertanda dia Sedang melihat malaikat Dan sebaliknya Kalau kalian melihat Ada keledih Bersuara Termasuk anjing Menggonggong Kata guru saya itu Maka Mohonlah Perlindungan Kepada Allah Dari kudaan Setan dan iblis Sebab kalau ada Anjing menggonggong Pertanda dia Sedang melihat Setan dan iblis Ayam berbuku Ruyuk Melihat malaikat Anjing menggonggong Melihat iblis Kalau kita ingin Ngetes jiwa kita Jiwa malaikat Apa jiwa iblis Silahkan besok pagi Habis subuh Jalan kaki Nyari anjing Lewat depan anjing Kalau anjingnya diam Berarti kita malaikat Teruskan sendiri Yang gak tegal Saudara yang saya hormati Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Siksa kubur itu ada Nikmat kubur juga ada Dan para nabi Para wali Di kuburannya itu Masih hidup Dasarnya ada juga Al-ambiyya U'ahya'ul Fi kuburihim yuselun Nabi-nabi Itu hidup Dalam kuburannya Sholat Sholat Dalam kubur Jangan dipikirin Pusing nanti Terima saja ini ilmu Dipikir Bagaimana Di dalam kuburan Kok sholat Pusing Bukan alam kita Gepat Gepat Percaya aja Udah beres Dianalisis segala Dianalisis nanti Seperti rogi Gerung-gerung Taksuci katanya Fiksi Karena terlalu Memikir Orang kalau Mengandalkan otaknya Dari orethalis Terlalu mengandalkan Ilmunya Dari kesasar Imam Ali Mengatakan Orang mengandalkan ilmu Nanti akan Tersesat Mengandalkan otak Akan tersesat Mengandalkan harta Harta akan sedikit Mengandalkan kekuasaan Akan lengser Mengandalkan orang lain Dia akan bosan Siapa yang mengandalkan Allah Insya Allah Tidak akan salah Tidak akan tersesat Tidak akan kesasar Tidak akan sedikit Tidak akan bosan Tidak akan lengser Karena Allah adalah Maha segala-galanya Insya Allah Siksa kubur ada Nimat kubur ada Tidak layalah aja Percaya ada siksa kubur Dulu ada Penyanyi legendaris Tidak layalah Akan siksa kubur Dan saya akan Melantunkan ini lagu Daripada kita Nyanyi lagu Arab Tapi gak tahu artinya Kadang di masjid-masjid Setel waktu Peringatan Muali Nabi Lagu Arab Ibu-ibu nyebut Allah Padahal ini orang Arab Lagi nyanyi Patah hati Kasih tak sampai Cintanya berterbuk Sebelah kamar Ibu-ibu nyebut Allah kan Saking gendeng Baiknya nih Siksa kubur Tidak layalah Warah rintihan Warah tangisan Insya Yang berdosa Kok dibantu Jari imbang permainannya Paling gak kan O-O-nya aja ya Siap Suara rintihan Suara tangisan Insya Yang berdosa Oh 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 Di dalam Kuburnya Menjalani Siksa Di dalam Kuburnya Dua Apa Bentuk Siksa Kuburnya Teruskanlah Lagunya Hancur Lembur Tulangnya Serta Hangus Tuhuhnya Karena Dihimpit Bumi Dan Dibakar Api Karena Dihimpit Bumi Dan Dibakar Api Sebagai Malasan Dosa Dosa Yang Dilakukan Hadisun Rawatku Tidak Lailah Kita yakin Semuanya ini Percaya Terhadap Adanya nikmat Dan Adab Kubur Percaya Akan datangnya Akhirat Dunia ini Sebentar Yang lama Dan tiada Batasnya Adalah Afirat Disebut Dunia Karena ada Afirat Disebut Afirat Karena ada Dunia Dunia Umurnya pendek Afirat Tidak ada Afirat Akhirnya Ada Nyata Ada Gaib Sekarang kan Banyak Pendanggung Akhidah Banyak Orang Yang ada Orang Yang ingin Menafikan Yang gaib Gaib Padahal Allah Ciptakan Alam Raduah Alam Syahadah Dan Alam Nyata Dan Alam Gaib Ambil Semua Ciptakan Allah Ada Dua Macam Satu Jodoh Berpasang Pasangan Dan Dari Segala Sesuatu Kami Ciptakan Satu Jodoh Berpasang Pasangan Agar Kalian Semua Dapat Mengambil Peringatan Dan Pelajaran Yang Sangat Berharga Dari Semua Itu Ada Siang Ada Ada Siang Ada Orang Banter Ada Siang Ada Ada Langit Ada Ada Dunia Ada Ada Surga Ada 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 Hitam Ada Ada Panjang Ada Ada Tinggi Ada Pendek 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 Tinggi Rendah Pendek Tinggi Pendek Nyinggung Saya Ada Ada Mancung Ada 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 Laki Laki Ada Berem Ada Bria Ada 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 Cowok Ada Ada Nabi Adam Ada Siti Ada Nabi Yusuf Ada Zulaib Ada Musa Ada Ada Musa Ada Siapa Istri Nabi Musa Bu Musa Pasal Nabi Musa Orang Surabaya Ada Ada Musa Ayak Coda Patroli Drama Ada Musa Ada Walijem Walijem kan adanya Tukiyem Tukiyem Konakanya Pariyem Pariyem Anaknya Jawilem Jawilem Dijawil Ada Musa Ada Sofuro Ada Sayyidina Muhammad Ada Fadijah Al-Qurro Ada Ali Ada Fatimah Ada Rumiyo Ada Yuliyyit Ada Arjuna Ada Seridani Ada Mujib Puteri Ada Nikita Ada Kaya Ada Coba Kaya Semua Mati Manusia Mati Kalo Kaya Semua Punya Mobil Mewah Semua Punya Rumah Gedung Punya Sawah Hektar Hektaran Buruk Tani Tidak Ada Tiap Hari Rangka Itu Mati Satu Persatu Kenapa Punya Sawah Hektar Hektaran Dipacol Sendiri Mati Sebaliknya Miskin Semua Mati Lagi Manusia Kenapa Kerja Tiap Hari Siapa Yang Ngasih Duit Ada Imam Ada Ada Makmum Ada Ada Imam Gak Ada Makmum Gak Dan Polisi Tentara Apalagi Saya Di luar Masjid Ada Pemuda Pakai Jumlah Udeng Udeng Sebedi Ban Vespa Mas Sepakat Ini Ustadz Muda Kita Adik Ustadz Jadi Imam Maaf Saya Bukan Ustadz Dipaksa Jangan malu-malu Pak Ustadz Ditarik Dipaksa Jadi Imam Padahal Itu Bukan Ustadz Siapa Preman Baru Insaf Terpaksa Jadi Imam Patehah Lancar Kalau Amin Selesai Mau Baca Surat Yang Panjang Tidak Hafal Mau Yang Pendek Malu Pake Jumlah Termuter Otaknya Akhirnya Pilihannya Jatuh Pada Surat Inna Atoyna Baru Tuben Pertama Jadi Imam Muter Muter Keder Tidak Rampung Rampung Di belakang Pak Caman Ingetin Mati Hubar Jamah Yang Pertama Maju Imam Yang Kedua Pas Paimin Dari Zulu Patehah Holad Dolin Amin Beres Surat 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 Dibaca Baca Dengan Bagai Langgang Jawa Hubar Jamah Yang Kedua Maju Imam Yang Ketiga Mang Yang Dari Kuningan Jawa Barat Surat Surat Dibaca Bagai Langgang Sundan Lamp Bagi Ada Abi Lah Habi Wattab Ma Agh Al Mal Gua Magh Kasab Mak Mujuk Tak Buk Buk Hubar Jamah Yang Ketiga Maju Cimab Yang Keempat Orang Jakarta Baru Pulang Umroh Umroh Setengah Tahun Tiap Hari Ngetel Televisi Al-Jazira Dan Dengerin Siaran Televisi Al-Jazira Eh Baca Fatiha Seperti Penyiar Televisi Lempeng Aja Nggak Ada Nadanya Bismillah 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 umat, pengayun umat kalau gak ada mereka, manusia hidupnya seperti hewan seandainya tidak ada alim ulama kehidupan manusia seperti hewan ada saja merantakan, apalagi gak ada, lebih parah lagi Alhamdulillah mudah-mudahan warga besar bangkut ini bisa merestarikan sunnah-sunnah para awliya amin sunnah para nabi awal tetap tahun depan lebih syiar, amin tahlil terus hataman lanjut narihan, ayo terus, semua itu diajarkan oleh para alim ulama tentu mereka banyak dan cukup dasar dan cukup dalil Alhamdulillah Alhamdulillah kalau beliau bahwa itu sudah cukup bekal bahkan lebih wali kalau orang biasa meninggal dunia gak punya bekal nah itu yang kemudian perlu didoakan perlu didoakan makanya tak aduban kalau sejarah wali jangan kita ini ya Allah mudah-mudahan kau ampul dosanya itu sukun atap paling kau didoakan diampul dosanya tabarukan tawassun ya terima kasih telah menonton Al-Fatihah Al-Fatihah di alam barzah perlu pertolongan perlu kiriman daripada bacaan-bacaan disebutkan oleh Pak Kiai tadi itu dan ketika mendapatkan kiriman itu wahagia, senang nah kalau yang dikirim wali manfaat barakah hikmahnya kembali kepada orang yang ngirim dan mendoakan itu doanya tadi Allah ya Allah amuni dosa orang-orang yang telah membuat keayaan kuburan kami amin dan berilah kabar gembira dengan surga kepadanya sebagaimana dia memberikan kabar gembira dengan surga kepada kami makanya barakah ini Pak Gerwojo Buduran Situarjo tiap tahun haul bahut semuanya barakah karena beliau juga tinggal dia mendoakan kita semua keluarganya ini apa support semuanya dan para jamaah yang hadir mendukung moral material didoakan oleh bahut terlebih yang ceramah alhamdul jadi saya di sini itu tabarukan dengan haul bahut dan apa itu dengan teman saya iya Ustaz Sheikh Abdur Rahman berkah rezeki sihat badan pakai duit tambah buju apa ibu yang sehormati dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kembali bahwa para nabi para wali para ulama yang meninggal di calon Allah hidup dan bisa menjawab salam kita mendoakan kita kalau kita searah salam ibu itu sunnah mereka menjawab cuma kita gak denger kalau kita denger tabul semua mungkin assalamualaikum assalamualaikum ya ahlat yang pendeknya assalamualaikum ya ahlal kubur lebih pendek lagi assalamualaikum itu mereka jawab salam sudah terawai penduduk kuburan dan sesungguhnya kami insyaallah kapan-kapan pasti nyusul mereka jawab cuma kita gak denger coba kalau kita denger insyaallah kapan-kapan kami insyaallah akan menyusul jawab dan berini oleh jumlah yunabe bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang biasa kita kirim itu sunnah dosanya diampuni oleh Allah amin yaa rohbal amin umat nabi Muhammad di umat yang dirahmati kata nabi umati ummatun marhumah tadkulu kuburaha bidhunubiha watakhrujumin kuburiha la dhunubiha yumahhasu anha bistighfaril mu'minin umatku ini umat yang dirahmati umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam umat yang disayangi teringkusti Allah umat yang dipun rahmati teringkusti Allah umat yang dipun kasihi teringkusti Allah hal 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 dosa diadab disikat habis oleh Allah. Umat Nabi Lut hanya karena satu kemahsyatan disikat habis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Model dosa apa yang belum pernah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Yang membunuh seperti Qabil banyak. Yang seperti umat Nabi Lut banyak. Yang mabuk banyak. Yang main perempuan banyak. Yang judi banyak. Yang korupsi banyak. Kenapa gak langsung disikat habis oleh Allah? Jawabannya karena kita adalah umat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Umat yang dirahmati. Masih diberikan kesempatan untuk tawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umat Nabi Lut. Istrinya pun jadi korban. Anaknya jadi korban. Ada yang tahu siapa nama istri Nabi Lut? Lagi bunuh lagi. Namanya Wahilah. Wahilah. Nabi Lut istrinya satu. Anaknya empat. Istrinya Wahilah. Anaknya Sam, Ham, Yafiz, Yam. Yang kemudian oleh Al-Gitarif, Yam disebutkan An. Sam yang melahirkan orang-orang Arab dan sekitarnya. Ham melahirkan orang-orang Eropa dan sekitarnya. Yafiz melahirkan orang-orang Etiopia dan sekitarnya. Ini orang Sido Harjo gak jelas. yang penting iman Islam ya. Karena sebabkan mersekian ya. Daripada orang tuanya baik, anaknya jahat. Kanan. Apa namanya orang tuanya baik, anaknya jahat. Kanan. Nabi Nuh punya anak kanan. Yang tiga Muslim, yang satu kafir. Sanya kalau orang tuanya baik, anaknya baik. Amin. Orang tuanya jahat, anaknya jahat. Biasanya begitu. Tapi ada juga, orang tuanya baik, anaknya jahat. Nabi Nuh punya anak kanan. Orang tuanya jahat, anaknya baik. Azhar punya anak, Nabi Ibrahim. Orang tuanya baik, anaknya baik. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Orang tuanya jahat, anaknya jahat. Cusbus. InsyaAllah, ya kita semua di keturunan orang baik, dan anak kita juga anak yang baik-baik semua. Semogaan soleh dan soleh. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Amin. Nabi Muhammad punya umat. Ishak umat, marhumah. Umat yang dirahmati. Salah satu tanda tadi yang pertama. Jika melaksanakan dosa, tidak langsung diadab oleh Allah, tetapi ditanggungkan dulu. Yang kedua, bahwasannya umat Nabi Muhammad, umat yang dirahmati, tadukhulu kubur roha bidunu biha. Ketika masuk kuburan, banyak bawa dosa. Dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan zakat. Dosa meninggalkan puasa. Dosa kepada orang tua. Dosa kepada anak. Dosa kepada suami. Dosa kepada istri. Dosa banyak. Eh, nanti di hari kiamat, kata Nabi, dan ketika nanti keluar dari kuburannya, tidak ada dosa sama sekali. Dosanya dihapus. Berkat istighfarnya orang-orang mu'min yang masih hidup. Untungnya. Ini pentingnya kita mendoakan orang yang telah yang telah meninggal. Ini meninggal, ini mati. Baksana wafat. Takang mampus. Yang bener mana sih? Pentingnya kita mendoakan orang yang telah meninggal. Gak kompak ya? Kalau mati-mati, wafat-wafat, meninggal-meninggal gitu. Yang bilang mati kan bahasa kasar, siapa bilang gitu? Bahasa Qur'an, inna sulati, wanusuki, wamah yaya. Gak ada orang baca inna sulati, wanusuki, wamah yaya, wama meninggal gitu. Kalau sekarang kita mendoakan, nanti kita pun waktu meninggal dunia akan didoakan. Tapi kalau sekarang gak mau mendoakan, juga jangan berharap begitu meninggal akan didoakan oleh orang yang masih hidup. Jadi ini adalah syariat Nabi kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa s-rahi. bermasuk hawl. Dasarnya ada. Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wa s-rahi. Ya zuhrufatla u'udin, kulla hawlin. Adalah bagila Rasul, Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa s-rahi. Zara, kesuadat u'ud, kulla hawlin. Setiap tahun. Hawl itu kan artinya satu tahun. Hawl. Ya bu? Ha'u 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 lam. Hawl. Nanti kita baca khol. Kalau khol, terjukah artinya. Kalau khol, itu paman dari ibu. Kan gitu kan? Kalau kol, kola, itu berbicara. Kalau kol, angkutan. Kalau kol, sayuran. Beda-beda. Hawl. Satu tahun. Secara yang saya hormati yang dimulihakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah kepada bahut yang dihawli 39 kali sudah. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan apa yang diharap dari rumah. Ajaknya terkobol, doanya dijabah, keinginannya dipermudah, masalahnya ya digampangkan oleh Allah. yang punya hutang, mudah untuk membayar hutang, yang sakit disembuhkan, ya, dengan niat menarik semua hal-hal yang positif dan juga menolak hal-hal yang negatif. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. selamat menikmati